Kalau nggak dimensi 4, dimensi 6 Kalau nggak dimensi 6, ya nanti dimensi 4 Mending kalau masuk gitu, nanti kadang-kadang ini belum dimensi 1, 2, gara-gara kesan Bolak balik, bolak balik, bolak balik Nah, tentu setiap orang memang punya lakon dan punya jatah masing-masing Tetapi, sebetulnya kalau kita menjalankan meditasi yang tepah dengan konsisten Pencapaian tadi itu pasti bisa dilewati, tidak mungkin akan setahun Jadi teman-teman itu, siapapun juga sebetulnya bisa memunikah jiwa raga dengan paripunan Dan ketika jiwa raga ini dimunikahnya paripunan, otomatis kesadarannya akan naik Nah, yang membuat tidak naik sebetulnya lebih kepada selama ini Belum tepat saja di dalam menerapkan apa yang saya sampaikan Jadi begini, ya Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang bisa membahasakan ulang apa yang saya ajarkan Jadi ada Mbak Ika, ada Mbak Ai, sama Mbak Irma disini dan beberapa teman lain yang tidak hadir disini Itu saya berterima kasih karena kemudian bisa membantu yang lain-lain untuk lebih memahami apa yang saya sampaikan Jadi begini, ya Saya kan punya kesulitan sendiri ketika belajar sebitwa sampai kepada level tertentu Dan berhasil melampaui semua kesulitan itu Anda bisa jadi tidak mengalami kesulitan yang saya alami Tapi pada saat yang sama, saya juga belum tentu mengalami kesulitan yang Anda alami Contohnya tadi itu Kata hening buat saya kan sederhana Ternyata buat Anda Susah lah Saya sampai takjub kok, sebegitu susahnya ya Ya takjub lah Kenapa hal sederhana kok, susah sih ya Nah, ini resipusinya sederhana tadi loh ya Yang namanya meditasi itu berarti kita harus silah begini tuh Enggak lah ya Ini bukan biaya, itu lagi mencontohkan Ya Nah Meditasi itu Supaya berhasil Jangan hanya dengan tadi secara normal Duduk bersilap Mata terpejam Tidak Tapi sepanjang Anda mulai Lakukan meditasi itu Ya Kapanpun dimanapun tetap sadari namas Anda lagi duduk dimana nikmati namas Berhubung dengan sumber kasih bunyi di dalam diri Bahkan itu bisa dilakukan ketika Anda sedang bekerja Ini yang suka dilupakan Anda lagi menulis, Anda lagi masak, Anda di kantor Emang gak bisa meditasi? Bisa Karena biasanya itu sederhana tadi Rasakan mahas, rasakan kasih bunyi Rasakan kerehubungan dengan gusti Emangnya kalau Anda kerja gustinya cuma tiung aja Loh iya kan, simple ya Emangnya kalau lagi Anda masak gustinya pergi dulu Ini kan enggak Dan tetap ada bersama Anda gitu loh Jadi tidak ada aset untuk tidak meditasi Nah Jangan salah paham juga dengan mengatakan bahwa meditasi itu tidak sama dengan hening Itu saling bangun Ya meditasi itu ya hening itu Ya Kalau Anda lagi berjalan tapi sanggil menikmati nafas Ya itu namanya ada meditasi juga Ya Anda hening juga karena itu Sibirah Ini tolong di paham juga Nah kalau Anda bisa menjalankan meditasi semakin intensif Kapapun, dimanapun Probabilitas untuk mencapai pemunya jiwa semakin tinggi Ya Kan sederhana ini kalau dilogikakan ya Kalau Anda hanya Tajiknya meditasi formal Misalnya dalam sehari setengah sampai satu jam Itu pun kan tidak mungkin setengah sampai satu jam itu Anda bentuk-bentuk Mendalankan Pasti banyak melamunnya Katakanlah dapetnya 5 sampai 10 menit Oke lumayan Ada konsep verifikasi disitu Tapi kalau Anda kemudian lepas dari itu tidak hening Anda dapetnya apa? Yang tadi sudah Anda bersihkan Yang ketemuan lagi macam-macam Karena ketidakpunian itu datang dari ketidakpuniannya Kalau Anda lepas kendali Anda bisa marah tanpa alasan Kalau Anda tidak hening Anda bisa sakit hati Tidak jelas Jadi kalau itu semua Anda bereskan Terus Anda undang lagi datang terus kapal bersihnya Belir ya? Jelas Bahwa untuk bisa mencapai Yang namanya pengunian jiwa secara pantun Di semua aspek, di semua anak-anak ini Tidak ada cara lain kecuali meditasnya itu Setanjanglah Oke, sambil disini ada pertanyaan Baik teman-teman semua Saya akan kembali membahas hal yang berdasar Tentang laku setitual dan laku kehandikan Supaya sekali lagi Fondasi kita di dalam pembelajaran ini Betul-betul membangun dengan OPPO Pertama ini sederhana sekali Suka ada yang bertanya begini Pak, saya kalau Bersilah itu sakit Gimana saya bisa meditasi kalau bersilahnya sakit? Duh, yang mengharuskan sila itu sih Jadi, lepaskan segala konsep yang kandung dicerang oleh diri Kalau anda dalam meditasi tidak bisa dengan bersilahnya Silahkan selalu Pak, saya kalau tegak punggungnya sakit Yang nyuruh tegak itu ya siapa? Kalau memang anda nyamannya dengan bersandar Lakukan itu Bahkan, kalau anda tidak bisa duduk Atau sedang tidak bisa duduk Lakukan kehandikan ini sambil berbahag Sambil tiduran Jadi, yang namanya mengadari nafas Bisa dilakukan Tidak peduli bagaimana posisi tubuh kita Ini kita bicara tentang meditasi formal dulu ya Meditasi formal saja itu tidak harus begini-begini Pokoknya sebisanya Yang penting di dalam posisi kita yang sudah nyaman itu Kita bisa kemudian menikmati setiap tarikan dan tebusan nafas Nah, tadi saya juga mengatakan Kalau kita sedang menikmati tarikan dan tebusan nafas Nanti kita lama-lama berhubung Tanda berhubung itu adalah Yes ya Nah, ini juga jangan di salah pahami Itu cuma salah satu tanda yang sederhana Bagaimana lewat keterhubungan dengan sejati ini Kita betul-betul merasakan damai Jadi, kalau nanti teman-teman Yang dirasakan bukan yes tadi Tapi betul-betul Bahagia, lega Atau sembriwi Atau apapun yang sebangsa itu Ya, anda tidak salah Nah Satu hal Kalau orang meditasi Itu salah satu alat yang aktif Tapi sekaligus nanti jadi penggoda itu adalah Apa yang kita sebut sebagai Binal Grip Yang posisinya itu dibalik cakra Astana Kita bisa lihat macam-macam dengan itu Kita bisa melihat Menembus Hal-hal yang Tak bisa dicambut dengan Macam itu Saya katakan bahwa Itu kelebihan Tapi sekaligus bisa menjadi faktor pengalaman Jadi, teman-teman semua Jangan Larut hanya di dalam Petualangan akibat Berbukanya Binal Grip Ya, gak usah senang dulu Kalau lihat macam-macam gitu ya Termasuk kalau lihat Dewa Dewi Ya, senang sesaat sih boleh Tetapi Gak usah Karena belum tentu Yang dilihat sebagaimana Mestinya Balik lagi Anda masuk ke dalam Pusat hati Jadi, kalau pun lihat macam-macam Balikin lagi ke pusat hati Kalau penglihatan itu konsisten Ya, gak apa-apa Diterima Tapi, kalau kita lihat sesuatu Sembali kita gak mending-mending Ya, ambilkan saja Ya Tetap Arahnya adalah kita Betul-betul merasakan Kedah Meah Kebahagiaan Yang nyata lewat Keterhubungan dengan diri Sejati Ya Jadi, Binal Grip Dengan yang ini Beda Ya Itu patut di Jatah Nah, teman-teman yang terjebak Dalam dunia Sumpah-Sumpah Itu sebenarnya Mainan Gini Ya Ini yang keduka Lihat sama sini Lihat insuai Macam-macam Padahal Yang nyambung dengan Diri sejati Ini yang harus Dibindarkan Nah, di dalam Proses keterhubungan ini Yang kita lakukan itu Adalah menikmati Momen Demi-momen Setahap demi Setahap Tampang Ngoyo Tampang Anis Kan nanti Ketika terhubung itu Kita bisa merasakan Damai Bahagia Nah, tetapi Itu jangan dikejar Nikmatin aja Tipiannya itu Nikmatin nafas Setahap demi setahap Terus ya Lama-lama kita akan Merasakan Bahagia Jangan Ngoyang Ya Analoginya begini loh Kalau Anda Ini rumahnya Di sana ada Mata air Ada pancuran yang seger Kan Proses supaya sampai itu Bukan maksa Pokoknya Kudut tekan Di Pancuran Bukan begitu Tapi Anda berjalan Secara Setahap Nah Titian kita itu adalah Namas Bukan ngejar Hasilnya Tapi menikmati Proses Ini hanya sangat sederhana Nah Banyak teman-teman kita Yang sudah belajar lama Tidak kunjung berhasil Karena pengabdekan Hal yang sederhana Ini Yang terpatu dengan Konsep-konsep sebelumnya Kalau yang namanya Belajar spiritual itu Mesti Waskito Waskito Tetapi dalam konteks Bisa melihat Macem-macem Bukan begitu ya Anda tidak bisa dibilang Tercerahkan Kalau bisa Bisa melihat Baju dalaman Merah Sama sekali Kan Buat sebagian Bisa dilatihkan Loh Apalagi Buat Pak Alko Bukan itu Sekali lagi Nyambung ke sini Nah Kalau sudah nyambung Baru kemudian Akan ada proses purifikasi Nah proses purifikasi ini Memang tidak Gampang Karena apa Karena Domainnya itu banyak ya Kalau kita bicara tentang Jenis-jenisnya Atau kategorinnya Yang harus di purifikasi Dari diri kita itu Ada lima Bukan balentu Ada lima Sisi gelapku Ada lima Luka batin Segala trauma Segala kecewa Marah Itu adalah Luka batin yang harus Sembukan Watak angkara Kekejaman Keserakahan Egoistik Dan semacamnya Itu harus dibereskan Dan Buat sebagian besar kita Yang paling berat Adalah Ilusi Yang muncul dari Pengetahuan-pengetahuan Sebelumnya Termasuk Kalau kita Itu menjadi Orang yang sangat Panabis dengan Agama Apotabis itu tentu Itu pasti tebal Ilusinya Melepaskan itu Sangat tidak mudah Berikutnya Adalah Dosa kita Atau karma buru kita Dan Jangan lupakan Yang ini juga Bagi sebagian orang Sangat susah Untuk dilepaskan Apa yang kita Sebut sebagai Jejak Rahus Nah Ini Ada di tiga Lapisan kesadaran Kalau dia Baru muncul Baru terjadi Di pikiran Sadar Kalau dia Sudah terjadi Beberapa Waktu yang Lampau Misalnya ketika Kita remaja Ketika kita Kecil Ada di pikiran Bawah sadar Kalau dia Muncul Di kehidupan Lampau Atau di bawah Dari para leluh kita Ada di pikiran Tak sadar Nah ini Nah ini kalau Dilihat dari Lapisan Lapisannya Secara Itu bisa Banyak sekali Nah Ada orang Sudah beres Wah Legat Tiba-tiba Nah Disini saya Saya mengatakan Kalau kemudian Anda meditasi Tadinya damai Tiba-tiba Jadi gak Kau Kan Lantasannya Bukan berarti Meditasi Anda Sama Justru Anda Sedang ada Di jalur yang Benar Kenapa Karena Sisi gelap Anda Sedang dimunculkan Gambarmu Contoh ya Misalnya Kita pernah Lama Ketika Kecil Kalau kita Gak terhubung Dengan Gusti Gak terhubung Kepada diri Sejari Luka itu Tentu kita Ingat Tetapi Dia akan Ada terus Di dalam diri kita Dan muncul Pada satu Waktu nanti Nah Ketika kita Terhubung Dengan Gusti Ada Kekuatan Pemurnian Dari dalam Sisi Yang itu Menjangkau Memori Tak sadar Kita Atau Memori Bawah Sadar Kita Yang tadinya Tidak kita ingat Tiba-tiba Kita Rasanya Itu Muncul kembali Nah Kalau seperti itu Jangan Disangkal Jangan Menganggap Meditasinya gagal Tapi kita Hanya perlu Betul-betul Menyelaskan Itu Menerima Itu Dan Memonikannya Dengan Kasih Yang paling Oke Nah Kalau kita Bicara Tentang Keberadaan Dari Simpul-simpul Energy Itu Juga Bisa Menjadi Tempat Dimana Ketidak 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 Jadi Kalau Yang Memang Belum Tercerahkan Itu Di Setiap Takratnya Itu Pasti Ada Namanya Blocking Atau Sumbatan Contoh Kalau Ada Trauma Apalagi Terhadap Pasangan Itu Pasti Di Cakra Sengs Itu Kesumpan Yang Itu Menghambat Kreativitas Atau Kemampuan Dalam Berkarya Kalau Anda Sering Tepetkan Itu Pasti Tergolongkan Yang Tersumpan Dan Seterusnya Nah Makanya Salah Satu Pasal Munifikasi Pengejiwa Adalah Membersihkan Setiap Takrat Ini Dengan Kekuatan Semesta Yang Paling Mundi Di Dalam Oke Nah Nanti Ada Lagi Yang Disebut Sebagai Cip-cip Perekam Kesadaran Yang Ini Harus Dibersihkan Juga Cip-cip Ini Membentuk Bintang Seginal Atau Yang Kita Sebut Sebagai Merkabah Nah Kalau Dikaitkan Dengan Lapisan Kesadaran Ini Cip-cip Ini Kaitannya Dengan Keberadaan Dari Pikiran Yang Tak Sadar Atau Unconscious Nah Teman Teman Semua Untuk Tercerahkan Itu Ini Semua Harus Beres Kalau Belum Beres Yang Namanya Belum Tercerahkan Tantangannya Membereskan Ini Bisa Sangat Menyanggitkan Sangat Melelahkan Tetapi Jangan Takut Karena Anda Memang Sudah Memilih Jalan Ini Yang Di Jangan Dari Proses Menyarir Ini Nanti Dibereskan Pelan